Bab 348 bertemu Maya lagi Begitu pasangan bertemu kembali Selama tak membahayakan nyawa, mereka akan terus bermesraan Setelah, beberapa hari berlalu Di dalam aula, Sander pergi dari aula utama dan menemui Rizal Yang kini telah menjadi salah satu orang yang dibina dengan cermat di alam semesta Guan Suan Dia mempunyai wilayah bintang latihannya sendiri Ketika melihat Rizal, Sander sedikit kaget karena dia menemukan bahwa Rizal telah mencapai tingkat perisu Yui Di lapangan latihan wilayah bintang, kedua orang itu bertemu dan sama-sama sangat gembira Rizal berujar seraya tersenyum, Sander, bagaimana kalau kita berlatih bersama? Sander tertawa terbahak-bahak sebelum menjawab, boleh Dia ingin berduel dengan Rizal untuk mengetahui kenampuan aslinya Rizal berucap dengan serius, kak Sander, kita akan menentukan pemenang dalam satu serangan saja Sander tampak mengangguk, okel Rizal tiba-tiba mundur cukup jauh Telapak tangannya terbuka dalam sekejap, sembilan hukum muncul di belakangnya, diikuti dengan pintu sinar kuno Pintu hukum Tak lama setelah pintu hukum muncul, lapangan latihan wilayah bintang mulai gemetar Tekanan yang menakutkan mulai menyebar dari langit bintang Itu sungguh menakutkan Melihat hal ini, Sander tampak kaget Kekuatan Rizal telah meningkat drastis Di momen ini, Rizal melihat Sander di kejauhan dan tertawa sebelum berucap, kak Sander, hati-hati Usai berkata demikian, dia berjinjit dan berubah menjadi sebuah sinar berkecepatan tinggi yang menuju Sander Kekuatan sembilan hukum berkumpul dalam dirinya Kekuatan yang luar biasa itu langsung menghancurkan lapangan latihan wilayah bintang Melihat hal ini, Sander lagi-lagi terkejut Kekuatan sembilan hukum ini jauh lebih dahsyat dari yang dia bayangkan Dia tak berani meremehkannya dan maju untuk menantang Jurus menebas langit menghunus pedang kelima puluh Bam! Ledakan menggema melalui langit bintang, diikuti dengan bayangan yang mundur terus-menerus Itu adalah Rizal Pada momen yang sama, lapangan latihan wilayah bintang hancur berantakan Di kejauhan, Rizal mundur sangat jauh sebelum berhenti Di sekelilingnya, ada sembilan hukum Rizal menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat ke arah Sander Dia tersenyum pahit sambil mengaku, aku tidak bisa mengalahkanmu Dia bisa merasakan bahwa Sander tidak sepenuhnya memperlihatkan kekuatannya Sander berjalan ke arah Rizal dan tersenyum Lalu membuka tangannya sebuah cincin penyimpanan muncul di depan Rizal Rizal yang kebingungan pun bertanya, kak Sander, ini apa? Sander menjawab, ini adalah warisan kuno yang aku dapatkan di dunia bintang kacau Ini cocok untukmu Rizal hendak menolak, tetapi Sander langsung memberikan cincin penyimpanan itu ke tangannya Coba lihat dulu Ketika Rizal melihat miliaran esensi jiwa di dalam cincin penyimpanan itu Matanya langsung berbinar-binar Dia segera menyimpan cincin itu Lalu berucap, terima kasih, kak Sander Dia awalnya ingin bersikap rendah hati Tetapi esensi jiwanya terlalu banyak Sander pun berkata sambil tersenyum Katakan kalau butuh sesuatu Rizal tersenyum Tidak ada, akademi memberikan yang terbaik untukku di sini Sander mengangguk Itu bagus Setelah ragu sejenak, Rizal berkata Kak Sander, sebenarnya ada sesuatu Sander bertanya, kenapa? Rizal menjawab, ketua klan ingin aku menjadi pewaris keluarga Ye setelah kamu kembali dari perjalananmu Sander sedikit terkejut Lalu berujar seraya tersenyum Itu adalah hal yang baik Dia tidak mungkin menjadi pewaris keluarga Ye lagi sekarang Keluarga Ye juga membutuhkan generasi muda untuk mengambil alih Kini, Sander tidak cocok lagi Sander berujar, katakan kepada ketua klan bahwa aku akan selalu menjadi bagian dari keluarga Ye Rizal berkata seraya tersenyum Tentu saja Setelah berbicara dengan Rizal sebentar Sander meninggalkan tempat itu dan menuju klan Tianlong Maya Setelah kembali dari alam semesta nyata Sander tidak pernah bertemu dengan Maya lagi Bahkan, saat pernikahan, wanita itu juga tidak muncul Kedatangan Sander ke klan Tianlong tentu saja mengejutkan semua orang ketua klan secara pribadi menyambutnya Sander melihat ketua klan Tianlong di depannya Paman, aku ingin bertemu dengan Maya Ketua klan ragu sejenak, lalu berucap Dekan, tunggu sebentar Setelah itu, dia pergi Sander berdiri diam dan tangannya terkepal erat Dia sedikit gugup dan menantikan, tetapi jauh lebih gugup Setelah beberapa saat, ketua klan Tianlong kembali ke depan Sander Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata Maya bilang dia sedang berlatih dan tidak ingin bertemu siapapun Sander diam sejenak, lalu berkata Baiklah, aku akan menunggunya di Sinil Ketua klan Tianlong merasa sulit untuk menghadapinya Apa dia harus mengusirnya? Dia tentu tidak berani Jadi, tidak mengusirnya Apabila Sander terus menunggu di sana Itu juga tidak baik Pada saat itu, suara Maya tiba-tiba terdengar dari dalam Biarkan dia masuk Ketua klan Tianlong segera berucap Dekan, silakan masuk Sander mengangguk sedikit Lalu masuk ke dalam Di sana, dia melihat Maya Hari ini, Maya mengenakan gaun putih sederhana Sangat bersih, dengan rambut panjang menjuntai hingga pinggangnya Tubuhnya anggun Meskipun hanya dari belakang Itu sudah cukup untuk membuat banyak pria terpesona Di atas kepalanya, ada dua tanduk naga kecil yang sangat lucu Maya berdiri dengan punggung menghadap Sander Tanpa berkata arah-arah Sander melihat Maya di depannya dengan ekspresi rumit Setelah beberapa saat terdiam Dia mendekati Maya dari belakang dan berucap pelan Maya Maya bertanya dengan nada dingin Dekan, ada yang bisa ku bantu Dekan Sander terpaku di tempat Dia tidak menyangka bahwa pertemuan mereka kali ini akan menjadi begitu asing Pergi Sander tiba-tiba mendekati Maya Maya menatapnya tanpa ekspresi Dengan tatapan dingin Kedua orang itu saling menatap dan merasa asing satu sama lain Sander ingin menyampaikan banyak hal dalam hatinya Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa melontarkannya Dia tidak tahu harus berkata apa Melihat Sander terdiam Maya berbalik pergi dan dengan dingin berkata Ketua klan, aku akan pergi berlatih Setelah itu, dia segera pergi Namun, pada saat itu Sander tiba-tiba menahan Maya Tubuh Maya gemetar sedikit Dia berbalik melihat Sander Lalu berucap Dekan Ye, pria dan wanita tidak seharusnya ada kontak kulit Mohon sadar diri Sander melangkah maju sedikit Lalu berkata pelan Kita berdua sehidup dan semati Jiwa kita bersatu Perasaan kita saling terhubung Sudah melampaui cinta pria dan wanita Mendengar perkataan Sander Maya tiba-tiba teringat akan kenangan masa lalu Air mata jatuh dari matanya Seandainya aku bisa bertemu denganmu lebih awal Itu akan sangat baik Aku tidak menyalahkanmu Hanya menyalahkan takdir yang memungkinkan aku bertemu denganmu Lalu jatuh cinta padamu Setelah itu, Maya berlari dan pergi Di luar ola, ketua klantianlong mendekati Maya dan melihatnya penuh dengan air mata Dia merasa sakit hati Maya Maya menggelengkan kepala Lalu berubah menjadi cahaya dan pergi Pada saat itu, Sander berjalan keluar Begitu ketua klantianlong melihat Sander Dia menahan keinginan untuk memukulnya Sialan Putrinya telah mati berkali-kali Deni Sander Tetapi sekarang malah berakhir seperti ini Sungguh tidak adil Jika bukan karena dia adalah putra master pedang dunia dan pangeran alam semesta Guan Suan Dia pasti akan menghajar orang dungu ini Ketua klantianlong menahan kemarahan dengan menghela nafas pelan Sander, Maya sudah mati berkali-kali demi kamu Apa yang salah dengan dia? Dia sangat mencintaimu Sudahlah Klantianlong kami tidak bisa menyamal tingkatmu Tolong, jangan mengganggunya lagi Usai berkata demikian Dia berbalik dan pergi Sander berdiri di tempat Dia terdiam sejenak Lalu pergi Di antara bintang-bintang Sander berjalan tanpa tujuan Pada saat itu Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari samping Junior Sander berbalik melihat seorang wanita tidak jauh dari sana Itu adalah Cecil Hari ini Cecil mengenakan gaun penuh lukisan Dengan kedua tangannya di belakang punggung Dia melihat Sander dengan senyum di wajahnya Sander mendekati Cecil Lalu berucap seraya tersenyum Senior Cecil Cecil menggerutu Kamu sudah pulang Tapi tidak mencariku Sander tersenyum Aku baru ingin pergi mencarimu Cecil berucap seraya tersenyum Benarkah? Sander mengangguk Liya Cecil mengedipkan mata Apa kamu pergi ke Klantianlong? Sander tampak terkejut Cecil tersenyum Kamu begitu murung? Kenapa? Obrolanmu dengan Nona Maya tidak berakhir dengan baik Sander tampak mengangguk Cecil menggeleng Kamu benar-benar bodoh Sander melihat Cecil dengan kebingungan Cecil menatap pria yang penuh pertanyaan itu Apa kamu tahu bahwa Nona Maya menyukaimu? Sander tampak mengangguk Sander melanjutkan Tapi, kamu sudah menikahi Nona Grace sekarang Sander terdiam Cecil melihat Sander Sekarang, kalau kamu pergi menemukannya Bagaimana dia akan menghadapi kamu? Apa kamu ingin dia mengatakan? Sander, tidak apa-apa Aku bersedia menjadi istri kedua kamu Sander tidak berkata apa-apa Cecil berucap sambil tersenyum Dengan kepribadianmu Pasti kamu tidak akan bisa mengatakan hal seperti itu Ketika dia melihatmu diam Dia pasti makin kesal dan tidak akan bersikap ramah padamu Sander ragu-ragu sejenak Lalu bertanya, jadi menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Cecil berucap seraya tersenyum Kamu harus memberitahuku apa yang sebenarnya kamu pikirkan Sander agak bingung, pikiran yang sebenarnya Cecil berujar dengan serius Ya, apa kamu menyukai Nona Maya? Sander terdiam Cecil tiba-tiba mengacungkan jari ke arah Sander Dia dengan tegas berkata, jangan menghindari tatapan mata Jawab dengan jujur Sander langsung mengangguk tanpa ragu Cecil melanjutkan, kamu menyukai Nona Maya Tapi kamu juga menyukai Nona Grace, kan? Sander terlihat agak tidak nyaman Dia merasa seperti orang yang tidak bertanggung jawab Semua ini karena ayah dan kakeknya yang terlalu hidung belang Sander mewarisi sifat mereka Pria berbaju hijau dan master pedang dunia tidak tahu tentang ini Cecil tertawa sebelum berucap Kamu menyukai Nona Maya Tapi kamu khawatir Nona Grace tidak senang Jadi kamu ragu-ragu dan bingung Lalu kamu memilih untuk menghindar sementara waktu Dan tidak memikirkan masalah perasaan Sander menghela nafas Senior Cecil, kamu benar-benar sangat memahamiku Cecil pun bertanya lagi Selain Nona Maya, ada lagi yang kamu sukai Sander ragu sejenak Lalu berkata, ini Cecil tiba-tiba bertanya Apakah itu Nona Aurora? Sander tampak mengangguk Cecil bertanya, ada lagi Sander berpikir sejenak Lalu berkata, ada dua lagi Cecil langsung bertanya, siapa? Sander cepat-cepat menggelengkan kepala Tidak, aku tidak akan mengatakan itu Cecil tiba-tiba bertanya, apa kamu pemah berpikir untuk hidup bersama semua wanita yang kamu sukai dalam harmoni? Sander tertawa kecut Ini Cecil berucap sambil tersenyum, pria normal pasti memiliki pemikiran seperti itu, tapi Kemudian, dia tiba-tiba berjinjit Dia mencubit wajah Sander dengan tangan kanannya Lalu berucap, Junior, kamu benar-benar pria terburuk di alam semesta Guan Suan Sander tidak berani melawan dan membiarkan dia mencubitnya Sebab, dia memiliki kulit yang tebal sehingga tidak merasa sakit Cecil melepaskan tangannya, lalu berucap dengan serius Junior, kamu tidak boleh bimbang dalam hal cinta Karena kamu memiliki kekuatan, paras, latar belakang, dan uang, dan bersifat baik Itu sangat mudah untuk menarik perhatian wanita dalam situasi seperti itu Kalau kamu ragu-ragu dalam masalah perasaan, kamu pasti akan melukai hati lebih banyak orang di masa depan Sander menghela nafas Cecil berkata dengan lembut, ketika seorang wanita jatuh cinta, itu bisa menjadi bencana Kamu mungkin baik-baik saja, tapi mereka mungkin akan menjadi kesepian seumur hidup Dia melihat Sander, lalu melanjutkan dengan nada lembut, apa kamu mengerti? Sander mengangguk, aku akan menjaga jarak dengan wanita ke depannya Cecil tampak tertawa, apa kamu pikir semua wanita akan menyukaimu? Kamu terlalu naif Sander tersenyum, lalu berucap Senior, mengobrol denganmu membuatku merasa jauh lebih baik Cecil berujar seraya tersenyum, kalau begitu, kamu harus sering datang menemuiku Sander mengangguk, baiklah Dia kemudian teringat sesuatu, lalu bertanya, kamu belum memberi tahu aku bagaimana cara mengatasi masalah ini Cecil hanya tersenyum, kalau kamu suka mereka, nikahilah mereka semua Sander terdiam Cecil menambahkan, kalau kamu tidak mau, mereka hanya punya dua pilihan Pertama, menjalani hidup sendirian Apa kamu ingin melihat mereka seperti itu? Sander menggelengkan kepala Cecil melanjutkan, kedua, mereka akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melupakanmu, lalu menikahi pria lain Kamu mau melihatnya seperti itu? Sander lagi-lagi menggelengkan kepala Cecil pun tersenyum, jadi, apakah kamu punya pilihan lain? Sander terdiam Cecil tiba-tiba bertanya, selain Nona Aurora dan Maya, apa kamu menyukai dua wanita lainnya? Siapa mereka? Sander bertanya seraya tersenyum, kamu sangat ingin tahu Cecil mengangguk Sander pun menunduk dan berkata sesuatu di telinga Cecil Tubuh Cecil langsung membeku Bab 349 aku akan bunuh diri Usai berkata demikian, Sander tiba-tiba meraih tangan Cecil Dia menempatkan sebuah buku kuno di tangan yang Cecil yang sosoknya masih membeku Ini adalah buku teknik dewa karya dewa nyata Ini agak berbeda dari karya pemilik Pena Tao, seharusnya akan sangat membantu bagimu Usai mengucapkan itu, dia tersenyum dan pergi Kini, Cecil tiba-tiba berucap dengan gemetar Junior, kata-katamu tadi benaran Sander tampak mengangguk Cecil menyunggingkan senyuman Ketika dia tersenyum, tiba-tiba air mata mengalir di wajahnya Hanya saja, di dalam hatinya, dia merasa sangat gembira Sander datang ke Aula Baka, tetapi tidak mendapati Aurora di sana Begitu bertanya kepada seseorang Dia mengetahui bahwa pada hari pernikahannya dengan Grace Aurora telah pergi ke Bima Sakti Bima Sakti Di depan pintu Aula Baka, Sander berdiri untuk waktu yang lama Kemudian beranjak pergi Begitu kembali ke Aula Dewa Nyata Dia segera memberikan teknik boneka dewa kuno kepada Grace Agar bisa menyempurnakan boneka dewa kuno ini Hanya pavilion Sianbau yang memiliki kekuatan ekonomi untuk melakukannya Begitu mendapatkan teknik boneka dewa kuno Grace segera memberikan instruksi kepada bawahannya untuk mulai mencari bahan-bahannya Dia ingin menyempurnakan bonek Kaisar Agung Di sisi lain, Sander menemui Erya dan Putih Kali ini, dia datang mencarinya karena berharap orang itu bisa membantunya untuk meningkatkan kekuatan fisik Apabila kekuatan fisiknya bisa ditingkatkan Kekuatan serangannya, yaitu jurus menebas langit menghunus pedang Juga bisa ikut meningkat Meski sebelumnya dia sudah bertarung melawan Kaisar Nuan Sander tahu bahwa itu karena lawannya menurunkan tingkat kemampuannya sendiri Apabila lawannya tidak melakukan hal itu Dengan kekuatannya sekarang Sander masih jauh dari bisa menjadi lawan seorang Kaisar Agung Nasib Perbedaannya masih sangat besar Di langit bintang, Erya menjilati permen manisan di tangannya Di atas bahunya adalah putih Erya melihat Sander dan bertanya seraya tersenyum Mau meningkatkan kekuatan fisik Sander tampak mengangguk Erya bertanya lagi, apa ada manfaatnya untukku? Sander sudah menyiapkan sesuatu Dia segera mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Erya Di dalam cincin penyimpanan itu, semua isinya adalah permen manisan Erya tersenyum lebar Dia mengusap tubuh Sander, lalu berkata, sangat kekar, tapi masih kurang Sander merasa agak bingung Kurang apa? Erya menjawab, kurang kuat Saat ini, kamu belum bisa menahan darahku Sander ragu sejenak, lalu bertanya, apa iya? Erya berjinjit dan memukul bahu Sander Pengecut, kamu masih terlalu muda Wajah Sander langsung menjadi suram Dia ragu sejenak, lalu berkata, kamu bisa memanggilku Sander Ye, atau Sander Sander Erya mengangguk sedikit Baiklah, pengecut Sander kehabisan kata-kata Erya menjilati permen manisannya, lalu berkata, kekuatan fisikmu masih kurang Kalau menelan darahku, kamu tidak akan bisa menahannya Sander berujar dengan serius, kekuatan fisikku saat ini sudah cukup kuat Erya bertanya dengan tenang, mau coba beradu Sander mengangguk Oke, Erya langsung memukul dada Sander dengan tinjunya Bam! Dalam sekejap, Sander terhempas sangat jauh Begitu berhenti, tubuhnya langsung terbelah dan darah langsung muncrat Sander benar-benar bingung Erya melihat Sander Aku belum menggunakan kekuatan penuhku Sander tersenyum getir Kekuatan Erya benar-benar menakutkan Apabila menggunakan kekuatan penuhnya, mungkin dia akan hancur oleh satu pukulan Erya berkata lagi, ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat Usai berkata demikian, dia segera pergi Sander segera mengikutinya Tidak lama kemudian, Erya membawa Sander ke ruang hampa di tengah bintang Dia berbalik dan melihat Sander Mau meningkatkan kekuatan fisik Sander mengangguk Ya, Erya tersenyum lebar, ada satu cara, kamu mau mencobanya Sander bertanya, apa caranya? Erya berucap dengan serius, dihajar Dihajar Sander terdiam Erya tertawa sebelum berucap, dihajar adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan Kalau kamu bertarung denganku, tidak hanya akan meningkatkan kekuatan fisikmu, tapi juga ilmu pedangmu Sander ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, benarkah? Erya berucap dengan serius, benar Kalau tidak percaya, tanyakan kepada putih Sander melihat putih, lalu putih mengedipkan mata Pada saat itu, Erya tiba-tiba memberinya sebuah permen manisan Putih buru-buru mengangguk Sander terdiam sejenak, lalu berucap Sini Dia memilih untuk percaya pada Erya Bagaimanapun, dia adalah leluhur monster, jadi seharusnya tidak mengelabuinya Setelah melihat Sander setuju, senyum di sudut bibir Erya melebar Dia menampilkan senyum iblis Ketika melihat senyum Erya, Sander tiba-tiba merasa cemas Dia hendak berkata sesuatu, tetapi pada saat itu, Erya sudah berlari ke arahnya Bamel Dalam sekejap, Sander terlempar ke udara Di alam semesta nyata Di depan Dewa Nyata, Menteri Kiri dan Rosa berjalan berdampingan Menteri Kiri berucap, era peradaban abadi akan segera bertindak Rosa tampak mengangguk Aku tahu Menteri Kiri menatap Rosa Mereka akan saling membunuh segera Pada saat itu, alam semesta nyata akan mendapat manfaat Rosa menggelengkan kepala Era peradaban abadi bisa dihancurkan Tapi alam semesta Guan Suan tidak bisa Menteri Kiri bingung sehingga bertanya, kenapa? Rosa berucap sambil tersenyum, pemuda itu bisa dipukuli, ditipu, tapi tidak boleh dibunuh Meskipun ayahnya, bibinya, dan kakeknya ingin dia tumbuh dan berkembang Mereka tidak akan membiarkannya mati Tapi, kalau era peradaban abadi benar-benar ingin membunuhnya, mereka tidak akan diam Begitu mereka bertindak, alam semesta nyata akan hancur Menteri Kiri tampak mengernyit Jadi, Sander sudah terlahir sebagai yang tak terkalahkan Rosa berkata seraya tersenyum, jangan marah, reinkarnasi juga merupakan kekuatan Menteri Kiri terdiam, tetapi dia sebenarnya marah Rosa melanjutkan, tujuan kita yang sebenarnya adalah agar orang di belakangnya melawan bencana alam semesta sehingga kakak bisa terbebaskan Kemudian, dia melihat ke ujung langit dan berucap dengan lembut, selama beberapa tahun ini, kakak sudah menderita Menteri Kiri agak khawatir, Rosa, aku rasa kamu sedang bermain api Rosa tersenyum tanpa berkata apa-apa Menteri Kiri berucap dengan serius, orang-orang di belakangnya sangat kuat Apa kamu tidak takut menghasut kemarahan mereka dan mengubur alam semesta nyata? Rosa berujar dengan lembut, tidak Sama sekali tidak Menteri Kiri tidak mengerti Kenapa? Rosa menjawab, aku dan Bella masih punya cadangan Cadangan Menteri Kiri mengernyit dalam kebingungan Setelah beberapa saat berpikir, dia tampaknya menyadari sesuatu Matanya tiba-tiba memicing Bella, dia Rosa tiba-tiba menarik jari telunjuknya di bibirnya Jangan bilang Menteri Kiri mengepalkan kedua tangannya dengan erat Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan Rosa, kamu Rosa berjalan pergi dengan perlahan, lalu berkata Untuk membebaskan kakak, untuk meredakan perselisihan dua alam semesta Itulah yang harus dilakukan Menteri Kiri diam tanpa kata-kata Dia ingin menentang atau mungkin mengutuk karena dia merasa tindakan seperti itu sangat keji dan tidak pantas Namun, dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata kecaman Dewa Nyata Sejak dahulu, Dewa Nyata telah menekan bencana alam semesta Demi alam semesta ini, dia telah berkorban begitu banyak Dari perkataan Rosa, bencana alam semesta ini mungkin tidak bisa ditahan Apabila tidak bisa ditahan, apakah Dewa Nyata akan berada dalam bahaya nantinya? Dia tidak tahu Sebab, seberapa kuat Dewa Nyata saat ini Dia sebenarnya juga tidak tahu perselisihan antara alam semesta nyata dan alam semesta Guan Suan Saat memikirkan itu, Menteri Kiri tiba-tiba merasa sangat gelisah Rosa berucap sambil tersenyum Jangan pikirkan itu banyak Aku akan menanggung semua konsekuensinya Menteri Kiri menggelengkan kepala Rosa, aku sudah menyelidiki Tuan Sander Dia berbeda dari para kultifator pedang lainnya Dia ramah dan baik kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari Tapi kalau dia marah, dia lebih tegas dan kejam daripada ayahnya Dengan caramu, aku khawatir kamu akan membuatnya marah nantinya Kalaupun kamu berhasil, aku khawatir dia tidak akan melepaskanmu Rosa mengelus-ngelus rambut indahnya yang ditiup angin Dia berkata sambil tersenyum lembut, aku paling mengerti sifatnya Aku juga tahu akhir seperti apa yang akan ku dapatkan Tapi, ada hal-hal yang harus aku lakukan Menteri Kiri menghela nafas Rosa melanjutkan, yang ku khawatirkan adalah masa depan Menteri Kiri menatap Rosa Masa depan Rosa mengangguk Meskipun Kaisar Yongsheng memiliki kekuatan yang dahsyat Karena keterbatasan eranya, dia hanya fokus pada pemilik Pena Tau Jadi, tidak perlu khawatir Yang ku khawatirkan sebenarnya adalah pemilik Pena Tau itu sendiri Usal berkata demikian, dia memicinkan kedua matanya Kali ini, semua ahili dari era peradaban abadi tidak dibunuh, hanya ditindas Pasti ini disengaja oleh orang itu Dia pasti merencanakan sesuatu Pemilik Pena Tau Menteri Kiri berucap dengan serius Apakah saat itu dia sengaja kalah dari kakak? Rosa menggeleng Tidak mungkin, kala itu dia memang kalah dari kakak Usai berkata demikian Dia menghela nafas Kemampuanku masih terlalu rendah untuk bisa menebak niat sebenarnya orang itu Meski bisa menebak, aku tidak berani bertaruh dengannya Menteri Kiri bertanya Menurutmu, apa yang dia rencanakan? Rosa mengangguk Menteri Kiri berucap Apa aku harus mengutus orang untuk menyelidikinya? Rosa segera menggeleng Jangan Apapun yang direncanakan olehnya, itu bukan urusan kita Saat ini, fokuslah pada urusan kita Menteri Kiri mengangguk, lalu berucap Saat ini, era peradaban abadi akan berperang dengan alam semesta Guan Suan Kita hanya perlu Rosa langsung berkata, tidak perlu melakukan apapun Kita hanya perlu menonton dari kejauhan Tentu saja, jika diperlukan, kita bisa mendorong Kajsar Yongsheng untuk lebih gigi dalam menyerang alam semesta Guan Suan Menteri Kiri berkata, jangan memusnahkan alam semesta Guan Suan Rosa mengangguk dan dengan serius berkata, tidak boleh memusnahkan Kali ini, alam semesta nyata akan diam, tidak boleh bertindak, kecuali jika alam semesta Guan Suan tidak bisa melawan Apabila itu terjadi, itu hanya ada satu alasan Yaitu pemuda itu sudah tidak lagi ada Dia menggelengkan kepala dengan sedih Bocah itu mungkin baik dalam banyak hal, tapi dia terlalu sombong Sebenarnya, menjadi generasi ketiga yang kuat juga tidak buruk Banyak orang ingin menjadi seperti dia, tapi mereka belum mendapat kesempatan Menteri Kiri mengangguk sedikit, lalu berkata, Selin Rosa berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan pergi menemui dia Usai berkata demikian, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan menghilang di kejauhan Desa Cadas Di dalam sebuah rumah, Selina duduk diam Di tangannya, ada sebuah mangkuk besar Selina memandang mangkuk besar itu cukup lama, lalu wajahnya tersenyum Memesona Tangan kanannya perlahan diletakkan di perut kecilnya Pintu tiba-tiba terbuka dan seorang wanita masuk Dia adalah pemegang pedang Tangan kanan Selina yang berada di perutnya perlahan-lahan bergerak tanpa meninggalkan bekas Pemegang pedang menatap Selina tanpa berkata-kata Selina tersenyum, lalu bertanya, ada apa? Pemegang pedang berkata, Kaisar Yongsheng akan menyerang alam semesta Guan Suan Selina mengangguk sedikit tanpa mengatakan apapun Pemegang pedang berjalan ke depan Selina Dia menatapnya sambil berucap Apa kamu benar-benar tidak suka padanya? Apa kamu tidur dengannya hanya untuk menjebatnya? Selina berujar seraya tersenyum Selin, kalau kamu begitu menyukainya Aku akan bertanya padamu Kalau kakak dan dia harus mati satu orang Siapa yang akan kamu pilih? Selin memalingkan wajahnya Aku tidak menyukainya Selina tersenyum lagi Apa kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dariku dan Rosa? Pemegang pedang terdiam Selina melanjutkan, jawab pertanyaanku Selin terdiam sejenak Lalu menjawab Aku tidak akan mencelakainya demi kakak Tapi aku juga tidak akan mencelakai kakak deminya Kalau mereka benar-benar ingin berkelahi Aku akan bunuh diri Karena tidak melihat Aku tidak perlu merasa khawatir lagi Selina diam sejenak Lalu tersenyum lembut Pantas saja dia menyukaimu Pemegang pedang mengerutkan kening Apa yang kamu katakan? Selina tersenyum lagi Dia bodoh Tapi kamu juga sangat bodoh Bab 350 bertemu wanita bergaun polos Ucapan Selina membuat pemegang pedang mengernyit Dia memandang mata Selina dengan tajam Kamu dan Rosa terlalu banyak tipu muslihat Apa itu tak melelahkan? Selina tersenyum tipis seraya menjawab Tentu melelahkan Selin pun bertanya Kalau begitu Kenapa tak mempermudah hidupmu saja? Selina menjawab dengan lembut Kalau semua orang hidup dengan mudah Apa alam semesta nyata ini masih bisa aman? Selin menatap tajam ke arah Selina sebelum akhirnya pergi Hanya saja ketika sampai di pintu Dia berhenti dan menegaskan Selina, apapun tujuanmu Yang pasti kakak tak suka dengan tindakan kalian yang seperti ini Usai berucap demikian Dia segera meninggalkan rumah batu Di dalam rumah Selina tetap diam Setelah sekian lama Dia meraih mangkuk besar di sampingnya Dan memandangnya sambil tersenyum Hanya saja Senyumnya segera memudar Ekspresinya menjadi muram dan sangat rumit Kini Dia bahkan tak bisa memahami isi hatinya sendiri Di luar rumah Selin bertemu dengan Rosa yang baru mampir Begitu melihat Rosa Selin langsung menunjukkan ekspresi dingin Rosa berujar Jangan tunjukkan ekspresi itu padaku dasar wanita bodoh Selin melihat Rosa Lalu berucap Era peradaban abadi mau menyerang alam semesta Guan Suan Apa kamu sudah senang sekarang? Rosa menjawab dengan serius Selin Biar ku tanya Apa kamu merasa cocok dengan bocah itu? Selin terdiam Tangan kanannya terlihat menggenggam pedang dengan erat Rosa menatapnya seraya mengulangi Beritahu aku Pemegang pedang memperhatikan Rosa Lalu menimpali dengan lembut Aku sudah tahu sejak awal bahwa aku tak cocok dengannya Tapi aku tak tetap tega membiarkannya ditindas oleh orang lain Usai berucap demikian Dia tiba-tiba berubah menjadi sinar pedang dan menghilang begitu saja di langit Setelah Selin pergi Rosa mengentakkan kaki seraya memaki Apa-apaan inil Kini Selina berjalan keluar Rosa memarahi Dia cuma seorang wanita bodoh yang hanya tahu berkelahi Selina dengan lembut berucap Aku agak iri padanya Mendengar ini Rosa tampak mengerutkan kening Jangan-jangan Kamu masih suka padanya Selina tak menjawab dan bergegas pergi Rosa berpikir keras Jangan sampai aku yang dirugikan karena kalian Sialan Di alam semesta Guan Suan Di bawah langit bintang yang sunyi Bam Sander tiba-tiba terbang keluar Dengan kecepatan yang luar biasa Dia langsung menghancurkan sebagian besar wilayah langit Setelah berhenti Sander tersenyum dengan sedikit darah di sudut mulutnya Dia menyeka darah itu Lalu melihat ke dadanya Dimana ada bekas tinju kecil yang dalam Di kejauhan Erya menjilati permen manisan Falu berucap Ayo Lagi Sander mengangguk sedikit Lalu berlari ke arah Erya lagi Bam Sander lagi-lagi terbang keluar Dalam pertarungan ini Dia benar-benar dipukul habis-habisan oleh Erya Tanpa memiliki kekuatan balasan sedikit pun Yang paling menakutkan adalah Bahkan tebasan pedangnya pun Tidak bisa melukai Erya Pertahanan tubuh Erya terlalu kuat Tidak ada celah sama sekali Setelah terpental Sander lagi-lagi bangkit Lalu berlari ke arah Erya Dengan cara ini Sander terus-menerus dipukul mundur oleh Erya Tetapi dia masih terus berusaha Tentu saja Dia mendapatkan banyak manfaat dari latihan ini Yang paling nyata adalah Kemampuannya untuk bertahan dari pukulan Berhubung ada pohon keramat alam Luka-lukanya bisa sembuh dengan cepat Ini memungkinkannya untuk berlatih dengan Erya Jika tidak Satu pukulan dari Erya saja sudah membuatnya hancur Dengan cara ini Setiap hari Sander terus-menerus berlatih dengan Erya Sementara itu Sebagian besar dari urusan Akademi Guan Suan diabaikannya Semua itu ditangani oleh Grace dan yang lainnya Kini Alam semesta Guan Suan juga mulai bersiap-siap untuk pertempuran Sebab Era peradaban abadi akan segera menyerang Di dalam kuil dewa nyata Grace dan Eka duduk berhadapan Grace mengeluarkan sebuah surat rahasia Lalu berucap Era peradaban abadi Ahli yang diketahui Ada 12 kaisar agung nasib 100 kaisar agung suyue Sekitar 200 kaisar agung biasa Ribuan kaisar dewa Dan ribuan mas terbesar Dia melihat ke arah Eka Dalam hal kekuatan keseluruhan Kita masih dalam posisi yang kurang menguntungkan Eka berucap dengan serius Itu bukan masalah terbesar Masalah terbesar adalah kaisar Yongsheng Kita sudah memperkirakan kekuatannya Di pihak kita Hanya nonaan yang mungkin bisa bertarung dengannya dan peluang kemenangan kecil Usai berkata demikian Dia menggelengkan kepala sedikit Apalagi Dia sangat sombong Dia sama sekali tidak menganggap serius alam semesta Guan Suan Ditambah lagi Dia ingin pohon keramat alam milik Sander Jadi kali ini Kita hanya bisa bertarung Hanya bisa bertarung Alam semesta Guan Suan tidak memiliki pilihan lain Grace mengangguk Kita akan bertarung Eka melihat Grace Lalu berucap Bagaimana dengan apa yang ada di dalam kantong kecil itu Grace berkata seraya tersenyum Sebagian besar sudah ku pelajari Eka pun mengangguk Baiklah Tas kecil yang ditinggalkan oleh Stella tidak boleh diremehkan Kala itu Stella membawa senjata-senjata peradaban ilmiah itu di alam semesta nyata dan menyebar teror di mana-mana Grace tiba-tiba berucap dengan serius Apa yang paling ku khawatirkan adalah alam semesta nyata Kali ini Kita bertempur melawan era peradaban abadi mereka akan mendapatkan keuntungan dari pertarungan ini Yang lebih ku khawatirkan adalah setelah selesai berperang Mereka akan datang lagi Mendengar ini Eka juga mengernyit Hal itu juga yang dia khawatirkan Grace tiba-tiba bangkit Dia melihat keluar jendela dan dengan lembut berkata Menjaga alam semesta Guan Suan Beban ini benar-benar berat Eka tampak tersenyum Mau bagaimana lagi Kalau kalian melepas tanggung jawab Siapa lagi yang akan menjaga Grace menggelengkan kepala sambil tersenyum Eka berdiri dan berjalan ke depan Grace Dia meraih tangan Grace Lalu berucap sambil tersenyum Jangan khawatir Kalau alam semesta nyata benar-benar turun tangan Dan menekan alam semesta Guan Suan ke ambang kehancuran Ayah, bibi serta kakeknya pasti tidak akan diam saja Grace mengangguk sedikit Bagaimanapun juga Aku dan Sander akan berusaha sebaik mungkin Usai berkata demikian Dia mengeluarkan tas kecil dari pinggangnya Dan dengan lembut berkata Beberapa barang di dalam Awalnya disiapkan ibu untuk melawan alam semesta nyata Tapi sekarang Sepertinya hanya orang-orang dari era peradaban abadi Yang bisa mencobanya dulu Eka melihat tas kecil yang dipegang oleh Grace Dia juga penasaran apa yang ditinggalkan oleh Stella Di dunia bintang kacau Kini, dunia bintang kacau telah diubah menjadi dunia abadi Saat ini, di bawah organisasi Christopher Semua ahli era peradaban abadi berkumpul di bekas Sekte Wu Sekte Wu dan Sekte Suci telah menjadi bagian dari era peradaban abadi di bawah Kaisar Yongsheng Kedua sekte itu tidak memberontak Sebab, pada akhirnya mereka pernah menjadi bagian dari era peradaban abadi Meskipun pada saat itu mereka hanyalah kekuatan kecil Di seluruh dunia abadi Hanya Kaisar salju dari sekte lautan bintang yang tidak bergabung dengan era peradaban abadi Namun kini, era peradaban abadi tidak memperhatikannya karena hendak fokus menghadapi alam semesta Guan Suan Dia hanyalah salah satu dari Kaisar Agung Nasib Mereka tidak terlalu memperhatikannya Dia olah besar Sekte Wu Christopher yang duduk di puncak melihat surat rahasia di tangannya Setelah beberapa saat terdiam, dia melihat ke arah pria tua berjubah di sampingnya Sharon, kekuatan alam semesta Guan Suan lebih kuat dari yang kita perkirakan Dia kemudian memberikan surat rahasia itu kepada si pria tua Sharon menerima surat rahasia itu Dia melihat sebentar, lalu berkata Yang paling kuat adalah Teza dan beberapa orang lain Asalkan kita dapat menahan mereka Orang-orang di bawah kita dapat membantai mereka Christopher mengangguk Kekuatan puncak alam semesta Guan Suan memang luar biasa Tapi tingkat menengah dan bawah mereka sangat lemah Itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan era peradaban abadi Sharon melanjutkan Ingatlah apa yang kukatakan tentang dua kultifator pedang sebelumnya Kekuatan mereka jauh melampaui Kaisar Agung Nasib Jangan pernah meremehkan mereka Christopher tampak mengangguk Itu pasti Sharon meletakkan surat rahasia itu Lalu berujar Secara keseluruhan Kekuatan kita jauh melampaui mereka Saat itu Salah satu ahli sekte suci di bawah berkata tiba-tiba Tapi, aku merasa ada satu orang yang tidak boleh diremehkan Sharon dan Christopher menoleh ke orang sekte suci yang berbicara Ahli itu menjelaskan dengan serius Baru-baru ini Sander dan seorang kultifator pedang bergaun polos datang ke dunia bintang kacau Pada saat itu, si wanita membunuh salah satu Kaisar Agung Nasib hanya dengan satu tatapan Satu tatapan Mendengar itu, Sharon dan Christopher tampak mengerutkan kening Christopher menatap ahli sekte suci tersebut dan bertanya Kamu yakin? Ahli itu mengangguk dengan yakin Aku sama sekali tidak berbohong Karena orang yang dibunuh adalah ketua sekte suci Satu tatapan Christopher berpikir sejenak Apakah mungkin dia menggunakan metode lain? Tapi kamu tidak menyadarinya Mendengar ini, ahli sekte suci itu agak ragu Sebab, dia juga tidak yakin Membunuh seorang Kaisar Nasib hanya dengan satu tatapan Bahkan untuk era peradaban abadi pun terdengar sangat tidak masuk akal Hanya saja, wanita itu benar-benar menakutkan Melihat keraguan ahli sekte suci itu, Christopher makin yakin dengan pikirannya sendiri Orang di depannya, meskipun adalah seorang Kaisar Agung Kekuatannya jauh di bawah Kaisar Agung Nasib Bukan hanya kekuatannya, tapi pengetahuannya juga pasti rendah Sebab saat ini, eranya sudah jauh lebih tertinggal dibanding era peradaban abadi Di sisi lain, Sharon tiba-tiba berkata Tidak peduli dengan metode apa yang dia gunakan Wanita bergaun polos itu tidak boleh diremehkan Christopher tampak mengangguk Tentu saja Kalau dia bisa membunuh seorang Kaisar Agung Nasib hanya dengan satu tatapan Kekuatannya pasti tak terbantahkan Hanya saja, kita tidak tahu seberapa kuat dia Sharon tersenyum sambil berucap, itu mudah, biarkan salah satu Kaisar Agung Nasib pergi menemui dia Kita akan tahu kekuatannya Kemudian, dia melihat ahli dari sekte suci dan bertanya Apa kamu tahu di mana dia sekarang? Ahli sekte suci itu menjawab dengan suara berat Ketika pergi, dia mengatakan bahwa dia akan melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta Titik pertama adalah Bima Sakti Sharon berucap, kalau begitu, kirim seseorang ke Bima Sakti untuk bertemu dengannya Usai mengatakan itu, dia melihat ke arah semua Kaisar Agung Nasib di aula Siapa yang mau pergi? Sementara itu, Kaisar Zhang tiba-tiba bangkit Dia berkata sambil tersenyum, aku akan pergi bertemu dengannya Aku ingin tahu apakah dia benar-benar bisa membunuh seorang Kaisar Agung Nasib hanya dengan satu tatapan Sharon dengan tegas berkata, jangan meremehkannya Kaisar Zhang tertawa sebelum berujar, pasti Percayalah, meskipun aku tidak bisa mengalahkannya Kalau aku ingin melarikan diri, sekalipun ada sepuluh dari dia, mereka tidak akan bisa menghalangiku Sharon mengangguk sedikit Di antara Kaisar Agung Nasib, kekuatan Kaisar Zhang sudah termasuk yang terbaik Apabila dia tidak ingin bertarung dan hendak melarikan diri, di dunia ini tidak banyak orang yang bisa membunuhnya Kaisar Zhang berucap, aku pamit Usai berkata demikian, dia langsung berubah menjadi cahaya dan menghilang di tempatnya Terima kasih telah menonton!